Welcome to our channel. Raja Herodes merasa cemas, hatinya cemas karena dikatakan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Dia merasa cemas karena ada berita hoaks yang hadir pada masa itu. Seringkali dalam hidup kita sebagai umat Allah tidak jarang kita mendengar sebuah berita-berita entah itu berita dari media ataupun berita-berita dari media surat kabar dan sebagainya yang sifatnya itu tidak benar dan juga tidak baik. Tetapi sebagai manusia kadang kita menangkapnya itu dengan mentah-mentah dan menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Nah namun yang perlu kita sadari sebagai manusia ialah sesuatu yang benar sesuatu yang baik itu semuanya berasal dari Allah itu sendiri. Dan kita dalam bacaan pertama mendengar bahwa kesiasiaan, kesiasiaan itu ialah apa yang telah dilakukan oleh manusia sendiri dalam hidupnya. Siasia dalam bekerja dan sia-sia dalam segala hal yang telah diusahakannya. Karena apa? Karena tidak disatukan dengan Allah sendiri. Maka sebagai umat Allah, bacaan Injil yang juga memiliki kaitannya dengan bacaan pertama pada pagi hari ini mau mengantar kita pada sebuah keterarahan hati kepada Allah sendiri sebagai pencipta kita. Di mana kita yang seringkali juga masih terbawa oleh rasa cemas, masih terbawa oleh rasa yang tidak pasti diteguhkan. Dalam bacaan pertama pada pagi hari ini, bahwa apa yang membuat kita tidak cemas dan tidak pasti itu adalah kesiasiaan juga. Maka Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk senantiasa memiliki keterarahan hati kepada Allah sendiri. Kita bukan Herodes yang dengan mudah mendengar kabar bahwa Yohanes telah bangkit. Kita ini adalah umat Allah sendiri yang memiliki hati yang fokus dan terarah kepada dia. Karena apa yang berasal dari Allah itu bukanlah sebuah hoaks, bukanlah sebuah berita yang tidak pasti, tetapi adalah sesuatu yang baik dan benar. Maka semoga kita dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menggunakan pikiran dan hati kita dan mengarahkannya kepada Allah sendiri sebagai sumber kebaikan dan juga sumber kebenaran itu sendiri. Dan semoga pada hari-hari ini kita senantiasa selalu dituntun oleh Allah dalam setiap hidup kita. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam sehat, salam gembira, dan salam naka.